Oh, who lives in a banana under the sea? Spongebob Squarepants! Wow! Aku tidak tahu. Bagaimana dengan si pedas ini? Oh, who lives in a hot pepper under the sea? Spongebob Squarepants! Cukup menarik, tapi tidak. Bagaimana dengan sesuatu yang enak? Hmm... Tidak. Bagaimana dengan yang ini? Tidak buruk, tapi mari kita berpikir di luar kotak. Baik, ini juga tidak. Aku rasa aku tahu apa yang kau cari, Spongebob. Aku yakin kau suka tempat ini. Hei, apa gunanya tuas ini? Aku... Hah, balkon otomatis. Apa gunanya ini? Tidak, tidak, tunggu. Hei Squidward, tempat ini hebat. Apa gunanya tombol ini? Itu gunanya. Kenapa aku tidak bisa tinggal di tempat tadi? Oh, rumah itu terlalu berbahaya untukmu. Selain itu, yang tadi hanya sebuah rumah. Tapi ini adalah sebuah kastil dengan parit dan segala isinya. Tapi jauh dari bikini bottom. Aku tahu. Hah? Kau jangan khawatir. Hanya butuh sebelas jam untuk ke Krusty Krab. Entahlah, tapi sepertinya lingkungannya tidak aman. Apa itu? Oh, itu pintar. Tepat sasaran. Aku pikir kami anak pertama di blok ini yang mempunyai Whirly Brain. Kau ini payah. Semua anak di kota punya Whirly Brain. Ayah, ayah. Boleh aku punya Whirly Brain juga? Tidak boleh, nak. Otakmu adalah organ tubuh yang paling penting, bukan mainan. Wow. Wow. Hore. Sekarang kita bisa bermain Whirly Brain dengan semua anak-anak. Kawan, kita balapan sampai ujung jalan. Kau pasti kalah. Lambaan. Bersedia. Bersiap. Seram. Ya, kita mengalahkannya, Patrick. Kita akan menang. Mainan kalian masuk ke alamanku. Mereka jadi milikku. Hei, apa yang terjadi? Semuanya jadi gelap. Patrick, kau bisa lihat sesuatu. Yang aku lihat hanya jurang hitam kegelapan yang suram. Pengendali jarak jauh kita juga mati. Oh, Patrick. Mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan, tapi aku pikir kita telah kehilangan akal kita. B-U-L-A-N. Dibaca bulan. Baiklah, jangan panik, Patrick. Kita akan menemukan mereka. Tenang saja. Tenang, Patrick. Tenang. Aku memang tenang, SpongeBob. Otak kita mungkin ada di sekitar sini. Kemarilah. Otak. 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 Dimana kau? Otak. Aku menemukannya, SpongeBob. Aku juga menemukan punya aku. Aku masih belum bisa melihat. Ya. Dan otakku tidak muat di kepalaku. Tuh. 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 Abu. Kau lupa sesuatu. Tidak apa-apa. Kau boleh menyimpannya. Aku akan mengambilnya. Oh, iya. Kelihatan bagus. Haa. Berikan padaku. Abu. Yang tadi itu kenyal. Haa. Patrick. Kita butuh bantuan. Ayo kita penge Sandy. Baik. Sandy. Patrick masuk ke lewat telepon. Halo. Sandy. Beruntung. Kalian beruntung. Aku menciptakan detektor otak hilang musim panas lalu. Aku pikir aku tidak akan menggunakan alat ini. Aku harap kita segera menemukannya. Mereka mungkin kedinginan dan lapar sekarang. Otak yang malang. Tak. Dimana kau? Otak. Dan sepertinya bukan hanya kalian yang kehilangan otak di sini. Hmm. Dan detektorku membawa kita ke arah... Rumah itu. Permisi, Pak Tua. Apa anda keberatan kalau kami masuk ke rumahmu dan melihat untuk mencari otak temanku yang hilang? Kami menganggapnya sebagai iya. Hati-hati, teman. Tempat ini memiliki tingkat menyeramkan yang sangat tinggi. Aku penasaran apa isinya. Hah? Hei, kawan. Aku menemukannya. Hei. 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 Apa yang pencuri lakukan di rumahku? Semua otak itu melanggar wilayah udara aku. Dan itu jadi milikku. Aku akan panggil polisi. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Kamu bisa, maaf. Tidak, tidak. Maaf. Dengar, Pak Tua. Satu langkah salah dan aku akan mengajarmu seperti seekor kuda jantan di komedi putar. Silakan saja, kepala keras. Aku akan buat kalian menyerah dengan satu serangan saja. Baiklah. Sekarang kau dengar aku ya, Pak Tua. Kau tidak bisa mencuri otak seseorang hanya karena dia terbang ke halamanmu. Itu penculikan otak. Dan sepertinya aku akan memanggil polisi. Oh, aku suka saat saya ini menjadi agresif. Kita beri dia ruang. Oh, otakku kembali. Ya, otakku kembali. Ya, otakku kembali. Aku tidak akan pernah menjadi tidak berotak lagi. Oh, ya. Ini adalah hidup. Dan yang terbaik tidak ada Spongebob di sini untuk menghancurkannya. Ya ampun, operasi. Dan bahkan di hari pertama aku. Spongebob, tidak. Apa yang kau lakukan di sini? Selamat malam, Tentacles. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak, tidak. Hai semuanya. Hai Spongebob. Dokter, pasiennya di sini dan dia siap untuk kau operasi. Oh, kami sangat ingin tahu alat apa yang kau pilih dulu. Coba aku lihat ya. Kita mulai. Oke, Spongebob. Ini tidak sulit. Hanya membuat sayatan di sini dan... Tidak. Sial saja. Ini salahku. Aku akan mengambilnya. Aha. Susi. Dia berkeping-keping karena operasi hidung ini. Terima kasih. Ayo kita mulai lagi. Selesai. Wow. Seharusnya itu tidak di sana. Apa? Tadaa. Hei. Hei. Perawat. Spons. Terima kasih perawat. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Tadi. Tadah. 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 Ini dia. Kau bisa bangunkan dia. Apa yang terjadi? Tadah. Aku menyelesaikan operasi hidungmu. Lihatlah. Spongebob, kau payah. Ini bahkan tidak mirip dengan apa yang kuinginkan. Kenapa kau tidak bilang begitu? Suster. Aku tunggu. Tidak, tidak, tidak. Aku ingin dokter lain. Tidak. Tidak. Tidak, tidak. 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 Aku tidak ingin mengubah bentuk hidungku lagi. Spongebob, aku akan lakukan apapun-apapun. Bagaimana dengan Squidward Classic? Tidak buruk. Ini bahkan terlihat lebih baik dari hidung lamaku. Ya, aku memang harus menggunakan beberapa bagian tubuhmu untuk membentuknya. Oh, lihat waktu. Aku harus pergi bekerja. Kau kan dokter. Kau sedang bekerja. Tidak. Aku hanya seorang juru masak, tapi menyenangkan bermain dengan kalian. Selamat tinggal. Juru masak? Jangan takut, Nona. Sinus Adonis ini belum punya pasangan. Baik, Patrick. Kau masuk dulu. Kendalikan lenganan kakinya. Aku menyusul dan kendalikan otaknya. Makeran. Ini gelip. Bagaimana, Sobat? Tidak buruk. Baiklah, naik ke pundaku. Oke, Patrick. Aku akan coba membuat dia bicara. Namaku Squidward. Dan Spongebob adalah makhluk yang aneh. Wow. Kau jadi lebih mirip Squidward daripada Squidward. Baiklah, Patrick. Kita punya janji dengan bikini bottom. Philharmonic. Ayo kita pergi. Wow. Awas. Pernah-nahan. Kaki kiri, kaki kari. Ya, tunggu saja. Tidak, Tidak. Permisi. Ya, sebentar lagi. Maaf. Maaf. Hei, penari aneh. Kau berada di zona dilarang menari. Perjil. Patrick, aku baru ingat. Aku tidak tahu di mana gedung konsernya. Ayo kita tanya seseorang. Apa ini sih, Ibu? Aku mencari gedung konser. Anak muda, kau tidak harus ke gedung konser. Harusnya kau ke rumah sakit. Keminat, Tunus. Kau mengerikan. Aku produser Freak Show. Dan kau persis seperti yang aku butuhkan. Ibu lihat. Itu Frankenstein. Oh, itu ya. Apa yang mencari sekolah? Oh, Patrick. Bisa itu menuju gedung konser. Petri, kau punya uang receh? Sebentar ya. Hei, aku sudah tahu tipuan kalian. Bayarannya jadi tiga. Masih ada saja yang suka curang. Beberapa saat kemudian. Dan jangan kembali lagi. Oh, astaga. Konduktornya brutal. Aku hanya masalahnya. Siapa si aneh itu? Squidward Pentacles. Sepertinya dia adalah pemain klarinet. Bah, kapanpun kau siap. Klarinet? Di mana klarinetnya? Ada di tempatnya. Kenapa tempatnya di sini? Karena aku tidak tahu kalau kita harus memainkannya. Kita lihat. Kemampuan bermain klarinet ada di suatu tempat di otaknya. Tinggal peras dan kita menemukannya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Dia luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Di mana aku? Aku ikut audisi. Aku bermain tapi tak bisa kukendalikan. Aku, 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 aku merasa seperti aku telah diambil alih oleh sesuatu. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku kirain kendali. Harus mendapatkan kendali. Itu daya bermain yang tidak biasa. Tapi tetap saja dia terdengar luar biasa. Patrick, aku tidak bisa memerintah otaknya lebih lama lagi. Aku juga tidak, Spongebob. Ada apa ini? Spongebob, Patrick. Kalian ada dalam tubuhku. Oh, kenapa bisa begini? Keluar dari pikiranku. Keluar dari tubuhku. Keluar. Hei, Spongebob. Hei, Spongebob. Aku sedang mencobanya, Sandy. Aku sedang mencoba. Kau pasti bisa, Spongebob. Konsentrasilah, dan semua akan kembali padamu. Selamat pagi, Jerry. Buangku. Kotongan karate. Aku pernah kuliah. Kupilang makan petik kalian. Aku tidak bisa. Aku orang aneh. Aku orang aneh. Aku ini aneh. Hei! Kita berhasilkan. Who? 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 Who am I? Who am I? I just can't remember. Who am I? I just can't recall. Who am I to sing this somber song? When you've got six heads, there's something wrong. Who am I? Please tell me. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Am I friend? A foooo? I have so many features. It makes it hard to tell. I don't know what my first name is but my face is ring a bell. Who am I, 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 Who am I? Hello... Halo? Dengan siapa aku bicara? I don't know... Jejak air asin mengarah langsung masuk ke sini! Itu dia! Kau baik-baik saja, SpongeBob! Berapa banyak jariku ini? B... Bagus, SpongeBob. Jawabanku juga, B. Aku tahu kau ada di sana, Squarepants! Kami minta maaf. Orang yang kau panggil... SpongeBob Squarepants! Telah terputus atau tidak lagi dalam pelayanan? Oke, teman-teman. SpongeBob meniru siapapun yang dia dengar. Jadi kita semua harus meniru dia untuk membantunya mengingat siapa dia. Ini akan membantu. Jangan kabur anak-anak! Sebuah ide yang bagus. Aku makhluk persegi dan tunis. Aku suka memasak dengan lembut. Tuan Krabs adalah bos terbaik di seluruh lautan. Hehehe... Ops, maaf. Maksudku... Aku lupa formula rahasia Krabby Patty, Tuan Krabs. Maukah kau mengingatkanku lagi? Tentu, SpongeBob. Aku sudah membawanya di... Oh... Tidak. Tidak bisa. Itu adalah usaha yang cukup bagus. Terima kasih. Ini tidak berhasil. Jadi kita harus menyatukan semua usaha kita dan membuat SpongeBob terkesan. Ayo, semuanya bersama-sama. Aku siap. 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 Aku, SpongeBob Squarepants. Dan aku suka memasak dengan lemak. Terima kasih, teman. Kalian teman yang terbaik bagi yang kehilangan ingatan. Pasti senang menjadi diri sendiri ya. Iya kan, teman-teman? Teman-teman. Oh tidak. Sekarang mereka juga mengalami penyakit karena meniru. Hei, SpongeBob. Apa kau sudah mau bersikap? Demi hantunya, cemen. Kapan terakhir kali kau mandi, nak? Kau penuh cacing. Aku, aku tidak tahu maksudmu, Tuan. Jika para pelanggan mengetahui kau menyentuh roti dengan tangan bercacingmu, Departemen Kesehatan akan menutup kita. Aku mengerti, Tuan. Bisa aku permisi sebentar, Tuan? Kau dengar apa kata bosku? Makan aku, tapi aku harus meminta kau dan temanmu untuk pergi. Tolong. Hak penghuni liar. Apa itu hak penghuni liar? Mereka mengambil tindakan hukum, nak? Mereka membuat tuntutan untuk tetap hidup dalam tubuhmu. Tidak apa-apa, Tuan Krebs. Mereka tidak menyakitiku. Nak, kau harus mengerti. Aku tidak bisa mempekerjakanmu di sini jika tubuhmu kotor seperti ini. Oh, kesabaranku sudah habis. Tuan Squid. Aku sudah dengar. Hasta la vista, bocah-cacing. Jangan kembali sampai cacing dah hilang. Apa yang akan aku lakukan? Eh, eh. Hai, SpongeBob. Wow! Aku lihat kau ada sedikit masalah dengan cacing. Ya, dan aku kehilangan pekerjaan karenanya. Kehilangan pekerjaan katamu? Aku mungkin dapat membantumu jika kau bisa melakukan sesuatu untukku. Apapun, Plankton. Apapun. Mengusir cacing yang ada di tubuh SpongeBob membuat dia berhutang padaku. Resep rahasia itu akan menjadi milikku. Waktunya menghancurkan pesta yang payah ini. Kau mengerti? Jelek? Jelek sekali? Oh, aku akan masuk ke dalam. Aku tak bisa membantumu, pria cacing. Tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian. Patrick, kau bantu aku. Hah? Itu monster dengan suara SpongeBob. Patrick, jangan ditutup. Squidward. Squidward. Aku butuh pelukan. Berarti tidak ada pelukan? Tidak akan ada pelukan. Menjolah dariku kau dasar monster. Berarti tidak ada pelukan. Tidak! Hai-i-i-i! Hei, 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 inilah hidupku sekarang ah. Panggil aku spombob sejerana cacing, karena itulah aku hanya sebuah apartemen untuk cacing. Itu lebih baik, kelihatannya aku berhasil keluarkan cacing dari tubuhku. Jerry rasanya enak sekali menjadi bebas cacing. Spombob, aku butuh peluka. Wow, apa itu? Baiklah, baiklah. Hari yang menyenangkan untuk jalan-jalan, petugas. Pak, aku harus melihat simu untuk kendaraanmu yang... Kau tidak perlu simu untuk mengendari gelembung, kan? Hmm, kukira kau benar. Teruskan, warga kota. Gary, kau tidak akan pernah percaya, aku keluar mengembudi sepanjang hari. Pertama, aku berkendara di jalan seperti ini. Lalu berok kanan seperti ini. Seharusnya kau ada di sana, Gary. Itu seperti mimpi. Aku di sini untuk sebuah kapal gelembung. Ya, aku juga. Aku mau satu. Aku juga mau satu. Aku tidak yakin aku punya cukup sabun untuk membuat banyak perahu. Kupohon. Ya, aku kira aku bisa gunakan cadanganku untuk saat musim hujan. Eh, eh. Ah. Eh. Satu kapal gelembung datang. Oh, terima kasih. Di bawah sini, pecundang. Aku ingin membuat rasa takut di hati pengemudi yang lain. Kau punya sesuatu yang menakutkan di tongkat itu untukku, Spongebob? Tentu saja, Plankton. Ow. Uh. Pecundang. Sekarang aku akan menguasai jalanan. Hahaha. Hahaha, menyebarkan ketakutan. Hmm, tiupkan aku sesuatu yang bisa mengerti Larry, Spongebob. Baik, Larry. Nah, ini baru muscle car yang berroton. Aku suka kapalmu, Larry. Aku tidak akan pernah meniup cukup gelembu perahu kalau seperti ini. Salam, anak-anak. Namaku adalah... Nyonya, paf. Oh, karena sekarang semua menyetir gelembu, mereka tidak butuh SIM. Oh, aku rasa sekarang tidak ada tempat di dunia ini untuk guru mengemudi tua. Aku harus memintamu keluar dari kapalmu, Nyonya. Kau tahu kenapa aku menghentikanmu? Kau melihat pelatku dan mengecek catatan hukumku. Apa? Tidak, kendaraanmu sudah dilarang, Bu. Semua orang harus mengendarai kapal gelembung. Kapal asli telah dianggap terlalu berbahaya untuk berada di jalanan. Tapi, aku tidak pernah mengendarai gelembung. Sekolah mengemudi gelembung. Tolong jangan, Spongebob. 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 Hai, Nyonya Puff. Tentu saja. Kau harus berada di sini untuk belajar menikmati. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Kau akan belajar dari seorang master. Baik, Plankton. Karena sepertinya kau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, dalam pelajaran ini kau akan belajar untuk mengatakan sesuatu yang baik. Mudah. Bagus. Lihat, Patrick, dan katakan sesuatu yang baik. Katakan sesuatu yang baik. Oh, Patrick, kau tidak benar-benar jelek. Hanya setengah jelek. Tidak, coba lagi. Baik, warna merah mudamu tidak terlalu menjijikan. Terima kasih. Aku suka antenamu itu. Apa? Apa yang salah dengan antenaku? Pantan, Patrick sudah memujimu. Ya, benar. Kalian berdua menjengkelkan. Oh, Spongebob. Apa kau pikir kita sudah berhasil? Tidak, sebaiknya coba cara lain. Tidak ada gunanya, Spongebob. Aku hanya terlalu brilian untuk bersikap baik. Aku tidak akan mendapatkan Karen kembali. Pasti bisa. Kita tidak bisa mengubah isi hatimu yang mengerikan itu. Tapi mungkin, mungkin saja kita bisa memperbaiki sisi luarmu yang mengerikan. Waktunya makeover. Ya ampun. Kupakan saja, Spongebob. Karen adalah wanita yang sempurna. Sangat pintar dan setia. Dia tidak akan mau menerimaku kembali. Dia pasti mau. Kau hanya perlu melakukan sesuatu yang besar. Jadilah rentan. Jadilah manis. Tunjukkan pada Karen hatimu. Itu adalah ide yang bagus. Akan kubuat sebuah skema untuk membuatnya cemburu dan menghancurkan hatinya. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Tentu saja. Aku tahu bagaimana cara melakukannya. Aku merasa tidak nyaman. Sangton, kau yakin tentang ini? Tentu saja aku yakin. Sekarang mulai membuat suara robot. Ingat, kau bukan Spongebob lagi. Kau adalah Selby Noctica. Oh, aku suka itu. Bom, Bip, 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 Bop, Bop. Selamat datang nih, cambaken. Oh, ternyata kau. Apa yang kau inginkan? Ya, halo. Aku sangat menginginkan meja paling romantis untuk diriku sendiri. Dan teman kencanku yang cantik. Selby Noctica. Si robot. Bip, Bop. Selby Noctica ya. Oh, sebuah nama yang indah. Terima kasih. Oh, maksudku terima kasih. Aku akan segera kembali membawa menu khusus kekas. Ini berjalan begitu hebat, Spongebob. Karen benar-benar cemburu. Ini dia. Aku membuat spesial bensal untukmu. Dan untuk teman kencanku yang cantik. Keeser, penuh gemuk, penuh mur dan bau. Selangton, aku tidak mau makan ini. Jangan merusak ini untukku, Spongebob. Tolong, makan saja. Oh, sayangku. Selby Noctica. Kau adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Pelangton, kau mengatakan hal yang paling manis. Oh, ya aku. Aku tidak pernah tahu apa itu cinta sampai aku bertemu denganmu. Kau telah menjadikanku robot wanita yang paling bahagia di dunia. Hei kau, lepaskan tanganmu dari pria aku. Kau lebih baik pergi, Nona. Tidak ada yang bisa membuat pelangton senang sepertiku. Kami adalah belahan jiwa. Kami akan menikah dan mencetak 1347 bayi. Dan itu apa? Oh, ya. Kalau kau memang jatuh cinta, aku tidak akan menghalangimu. Pelangton milikmu. Ya. Tidak. Inti dari ini semua adalah untuk mendapatkan Karen kembali. Dan sekarang kau merusaknya. Maaf, Pelangton. Kau baru saja mengatakan hal baik menurutku. Tunggu sebentar. Kau tidak lagi jadi pria menjengkelkan? Maksudmu kau membuat sandiwara jelek ini untuk mendapatkanku kembali? Tentu saja, sayang. Aku akan melakukan apapun untukmu, sayang. Bahkan mengikuti si pecundang ini. Oh, itu sangat manis. Kau kemarilah. Oh, itu screensaver yang membuatmu gemuk. Apa? Aku akan pergi sekarang. Rasakan ini. Astaga, apakah catering kelas tinggi yang aku sewa dengan harga yang sangat mahal itu? Tidak. Tidak. Aku tidak punya waktu untuk tingkah laku rendahan. Aku punya rumah besar penuh tamu kelas atas yang menunggu catering yang sangat berkelas. Apa itu kau atau bukan kau? Tentu saja, Nyonya. Kami adalah catering berkelasmu itu. Tapi di mana Tuksido kalian? Tuksido? Oh, beri kami waktu sebentar untuk memenuhi keinginanmu. Sekarang di mana kita akan mendapatkan Tuksido-nya? Kau. Hei, apa yang kau? Siap pelayanimu, Nyonya. Uang, maksudku Nyonya. Bagus sekali. Ini bayaranmu. Tuan Krebs, kau tidak bisa menerima cek itu. Kita bukan keterimewa. Kita sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkanku uang. Kecuali kau mau kembali ke pesta anak-anak. Sudah aku ruga, kalau begitu siapkan semuanya di dalam. Tempat ini mengkilap sekali. Ya, begitu juga tamunya. Tidak mungkin orang-orang ini akan berpikir makanan sempat kita makanan berkelas. Hmm, kau mungkin benar. Spongebot, cari cara untuk membuat makanan kita lebih mewah. Mewah? Baik, Tuan Krebs. Bagus, dan sekarang aku akan berjalan di sekitar sini. Aku mau kue ulang tahunmu. Tapi hantu, nap, tudus. Aku mau kueku. Aku mau kueku. Hei, tenang, tenang. Kau jangan berisik. Bisa kan? Kau sudah kubatkan kue. Benarkah? Yeah, yeah. Kue ulang tahunmu ada di sini. Di mana? Aku tidak melihat apapun. Kita tidak akan menemunya lagi. Aku ingin kue ulang tahunmu. Aku ingin kue ulang tahunku. Bagaimana pendapatku, Tuan Krebs? Aku menyebutnya Krabby Patty. Berkelas ya. Sajikan ini selagi panas, Patrick. Spongebob, apakah itu permata di atas rotinya? Ya, kau bilang buat makanannya menjadi mewah. Jadi aku mencari permata untuk hiasan. Aku temukan satu kotak. Apa? Spongebob, kau tidak bisa mengambil permata berharga orang begitu saja. Maafkan aku, Tuan Krebs. Aku hanya melakukan yang kau katakan. Jangan khawatir, nak. Beritahu aku di mana kau dapatkan ini. Oh, di atas. Aku pergi ke kiri, lalu ke kanan dua kali, dan ke kanan lagi tiga kali, lalu turun naik delapan bas kali lagi. Lalu lakukan empat dungkir barik, Barerol melompat mundur dua kali, berputar sampai kau sakit. Dan sampai. Baiklah. Makanan mewah. Dapatkan makanan mewah di sini. Ini lezat. Aku suka makanan lezat. Giliranku. Lezat. Aku akan ambil itu sepotong. Bunyaku. Siapa yang mau makanan? Aku adalah lebah tak berakal dengan makanan bekerja untuk bosku. Ambil sendiri makanan bekerja untuk menikmati makanan bekerja untuk menikmati makanan bekerja. Tereografer Quintet. Tunggu aku. Tunggu, 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 tunggu aku. Tunggu, tunggu. Hei, hei, hei. Baik. Mana herannya? Delapan belas kanan, kemudian empat kiri, atau lima? Aku ingin kue ulang tahunku. Minggir, minggirlah kau. Ini sudah cukup. Kalau kau tidak memberiku kue ulang tahunku, aku akan menyalakan semua kembang api ini. Berikan padaku. Anak muda sepertimu tidak seharusnya bermain kembang api. Itu terlalu berbahaya. Astaga, tidak ada yang cukup peduli padaku untuk mengatakan itu. Kau seperti ayah kandungku. Boleh aku memelukmu? Tunggu. Cepat sembunyi kau di sini. Kenapa, ayah? Kenapa? Apa yang terjadi, anak-anak? Squidward akan mencoba sushi maker. Kenapa dia melakukan itu? Jangan khawatir, Tuan Krebs. Dia punya asuransi jiwa. Dia tidak bisa terluka. Bukan begitu cara kerja asuransi jiwa. Bukan begitu? Tentu tidak. Asuransi memberikan uang pada pewaris saat pemiliknya mati. Ngomong-ngomong, siapa yang mendapat uang? Baiklah, mari kita lihat. Tidak ada nama di sini. Huri! Eugene? Krebs? Ayo, Squidward! Lakukan atau mati! Semoga aku dapat asuransimu. Lakukan atau mati! Squidward turun! Kau tetap saja bisa sakit. Asuransi jiwa ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Kau benar. Itu hanya keberuntungan saja. Aku nyintriak juga. Oh, apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku tidak bisa mendengarmu. Diam saja dan lihatlah aku. Kembali, Squidward. Jangan lakukan itu. Bisa kakak berhentung guncangnya? Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Hei, tebak. Apa yang aku pelajari hari ini? Ternyata kebijakan asuransi jiwa tidak melindungi seseorang dari cedera. Bagaimana tentang itu? Apa maksudmu? Squidward, bagaimana kau bisa bertahan di sushi mekar? Ah, pasti karena ini. Kita telah membaca setiap buku dan bermain semua pertandingan. Aku tahu bagaimana kalau makeover lagi. Kau tahu aku tidak bisa pergi ke Krusty Krab. Tapi aku bisa bermain Krusty Krab. Ini bisa jadi kapal kasir. Dan kau bisa menjadi Squidward. Kau bilang apa, Squidward? 30 roti Krabi. Segera datang. Baik semuanya, pesanan selesai. Aku sudah terbiasa memasak roti Krabi dalam jumlah banyak. Bisakah kau buat Petty lezat itu lagi? Aku mengeluarkan dua mulut lagi di wajahku. Jadi aku bisa makan tiga. Baiklah. Buat diri kalian nyaman dulu ya, Petty dalam perjalanan. Ini dikembalikan lagi. Apa yang salah dengan mereka? Pelanggan mengatakan agar membuat yang seperti dulu lagi. Apa seperti dulu? Resepnya tidak pernah berubah. Hei! Aku tahu masalahnya. Spongebob tidak ada di dapur. Ayo kita perisahnya. Ayo kita perisahnya. Tolong, tolong jangan pergi. Kami memiliki promo beli dua dan satu. Setiap membeli dua, kalian bisa membeli satu lagi. Oh, tunggu kalian semua. Aku rasa aku dengar tawa mengerikan Spongebob datang dari dapur. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa pelanggan selalu salah. Oh, ya ampun. Sekarang tolong panggil mereka ke sini. Hai, semuanya. Lihat siapa yang masak di dapur. Aku siap, aku siap. Apa itu Spongebob? Apa yang terjadi dengan dirinya? Siapa peduli? Aku mau Krabby Petty. Aku juga benar. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Apa semua orang menikmati Krabby Petty? Sangat enak. Itu Krabby Petty yang aku masak. Kalian memakan masakanku. Pantas saja Anda yang aneh. Kalian tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus bisa melewati ku dulu. Selamat malam, bos. Sampai jumpa besok pagi. Aku alpon. Perangkat telekomunikasi yang menghubungkan balai kota dengan pahlawan pembasmi kejahatan bawah laut. Mermaid Man. Yellow. Bercanda. Maksudku si payah. Dengan kekuatan Neptunus, Mermaid Man dan Mermaid Boy bersatu. Menuju perahu yang tak terlihat. Ini pasti sarang rahasia penjahat yang jahat. Kau benar. Kejahatan ini sedang terjadi. Serangan. Buang sampah sembarangan adalah kejahatan. Apa? Kupikir rumahku sudah bebas dari spons dan bintang laut. Hei Squidward. Mau main Mermaid Man dan Barnacle Boy? Tidak. Kalian harus jatuh dan hentikan itu. Aku yakin aku pernah mendengar kata tidak sebelumnya. Oh, astaga Mermaid Man. Apa maksudmu? Ya, teman merah mudaku. Itu sudah pasti... Dokter Negatif. Aku benci Spongebob mencemoh Patrick. Itu lagu penolakan yang terdengar putus asa. Aku benci Spongebob dan aku benci Patrick. Dia jelas akan menghidupkan tentara sayuran mutan. Dan lagu yang dia nyanyikan akan membuat mereka hidup. Memotong wortel. Diju kentang. Penghancuran Selada. Meskipun musuh kita jahat, nutrisi mereka tidak boleh disiasiakan, Dokter Negatif. Kami mengawasimu. Sudah cukup. Aku akan membalas kalian. Hei Squidward, apa kau dengar? Sebaiknya cepat atau kau akan terlambat. Ya, sebaiknya kau melakukan sesuatu atau apapun itu. Jangan lupa untuk mencari kejahatan. Jangan lupa untuk mencari kejahatan. Jangan lupa untuk mencari kejahatan. Menemukan lawannya. Kehadiran bawah laut dan aktivitas. Rencana super, tong sampah, minivan, bermain, bermain. Bisa kah kalian berhenti membicarakan acara jelek itu? Apa kau mengatakan sesuatu yang negatif? Dokter Negatif. Apa? Bagaimana? Dia mengatakan yang negatif. Mereka mencari kejahatan. Lihat, perban korban luka itu hampir lepas. Orang malang itu butuh bantuan. Dari pertolongan pertama. Oh, kita lupa peroksidanya. Itu bisa menjagamu sampai ahli bedah bisa merawat tubuhmu. Kali lagi pulihkan. Hei, Superdors. Giliranmu untuk mengeluarkan sampah. Baiklah, Dokter Negatif. Kami akan main bersama dan keluarkan. Tinju Sampah. Serangan Sampah. Ayo, Petri. Lendakan Busu.